Oke, kira-kira bersedia tidak untuk dilakukan suntik vaksinisasi itu? Sedia? Kalau saya sih, si tadi ya, itu bingung. Kita lihat dari efeknya dulu. Kalau saya sudah sedia banget. Saya sebagai penyelenggara yang taat, pasti saya akan bercuti. Juru bicara Satuang Tugas Penanganan COVID-19 Lampung, Rehana, mengatakan pelaksanaan vaksinasi di provinsi ini menunggu izin emergency use of authorization UIA yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Ia menegaskan bahwa vaksin Sinovac asal Cina belum dapat digunakan karena izin UIA dari BPOM belum keluar. Jelas Rehana usai menghadiri pelantikan PAW anggota DPR di Lampung pada Senin 4 Januari 2021. Sebanyak 40.250 vaksin single dose sudah tiba di Lampung pada Minggu 3 Januari 2021 malam. Namun pihaknya masih menunggu total keseluruhan vaksin yang dikirim PT Bio Farma dari Bandung, Jawa Barat. Karena sebelumnya Rehana mengaku mendapatkan informasi dari Karo UPS Polda Lampung bahwa vaksin yang dikirim mencapai 45.000. Vaksin disimpan di gudang milik Dinas Kesehatan Lampung tahap awal vaksin tersebut akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Kewa cukup ketat, jumlahnya menurut data ada 40.250 dosis. Nah, pada waktu penerimaan ternyata secara digitalnya error. Jadi kita harus mengikuti secara manual. Ada tetapannya 40.250 dosis. Ada pesan tidak boleh vaksin dibuka ataupun digunakan sebelum ada emergency use authorization dari Balai POM. Jadi kita harus menunggu ada EUA dari Balai POM baru kita diizinkan untuk membuka vaksin tersebut. Ya, tahap satu adalah nakas yang bertugas di garda terdepan. Saat ini disimpan di instalasi farmasi, yaitu di Kurum. Ya, karena harus menjaga suhunya 2-8 derajat kesehatan, yaitu di gudang Dinas Kesehatan Lampung. Setelah vaksin kami terima, ini akan ada pelatihan untuk vaksin aktar secara daring. Terkait rencana pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi dalam mengatasi pandemi COVID-19, meski belum ditentukan jadwal pastinya, namun masyarakat memiliki pandangan mengenai vaksin COVID-19. Berikut ini beberapa tanggapan warga Bandar Lampung yang tim rilis IDTV temui di sekitaran Jalan Sisinga Manggaraja, Kelurahan Kelapa 3 Permai, Tanjung Karang Barat, pada selasa 5 Januari 2021 mengenai vaksin COVID-19. Saipul, pekerjaan sehari-hari sebagai? Pengpakir, Bang. Pengpakir, ya. Oke. Saya ingin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudah tahu belum akan adanya vaksin yang sudah tiba di Bandar Lampung? Belum. Belum tahu infonya? Oke. Kira-kira bersedia tidak untuk dilakukan suntik vaksinisasi itu? Bersedia. Bersedia. Kenapa bersedia? Ya, biasa yang datang-datang virus saja. Bersilang saja, biar nggak, dunia ini biar nggak terpapan corona lagi, kan. Biar semuanya bisa lelahkan, anak sekolah juga bisa masuk lagi. Biar nggak belajar online. Semua kayak gitu kan nggak, 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 nggak lebih efektif, nggak secara langsung face-to-face. Kalau saya sih, tadi ya, itu bingung, bimbang, apakah atau nggak. Karena kalau dari orang tua, katanya kan bakterinya masuk ke sebuah tuh, tapi itu juga butuh buat daerah hati tubuh biar nggak kena corona. Kalau saya sih masih bimbang. Bimbang ya? Iya, banyak. Sudah ada infonya ya? Dari mana, mbak? Itu dikasih tahu sama bos saya sendiri sih. Dengan? Bos saya sendiri. Kalau untuk info sudah hadir ya, vaksin dilakukan sih belum ada. Belum tahu ya? Belum tahu. Belum tahu. Untuk besokit vaksin. Bersedia. Bersedia karena biar tahu itu vaksinnya ampuh apa nggak gitu. Benar-benar vaksin bisa menyembuhkan corona atau tidak. Jadi semoga untuk kedepannya kamu hilang, terus kembali membaik. Beberapa metode yang nggak tahu. Sudah tahu ya? Bukan tahu gimana-gimana yang sudah menjadi akan vaksin. Kalau COVID-19 Jepang ini sih, kita lihat dari efeknya dulu. Apa, efek positifnya apa, efek negatifnya apa. Terus, dari vaksin tersebut, apa sih dampaknya. Banyak yang berdampak untuk pekerja-pekerja yang pendapatannya berkurang. Saya harap sih vaksinnya dapat menguranglah COVID-19 sendiri. Tembak sudah tahu apa itu? Iya, sudah tahu. Tidak, kira-kira menurut Mbak, apakah bersedia? Selama, pastikan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia, pasti akan juga ada pertimbangannya ya. Artinya, pasti pemerintah akan diberikan yang terbaik untuk warna negara Indonesia. Dan saya sebagai warna negara yang taat, pasti saya akan mengikuti kebijakan pemerintah. Yang kita tahu kan bahwa tenaga medis yang dikaulukan karena mereka kan sebagai garda terdepan. Jadi Mbak, bersedia? Iya, bersedia. Amat kok selama, kan sekarang kan ini masih di tahap uji kan, dikirimkan. Dan kalau misalkan memang sudah keluar dari dunia, kan ada beberapa peraturan yang obat bisa dikeluarkan dalam keadaan daturat. Jadi tidak perlu ada pergantian sebelumnya atau dicoba sebelumnya. Soalnya sejauh memang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu aman, pasti aman. Sudah tahu blok intonya? Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Oke, untuk kira-kira masyarakat sendiri, masyarakat ini kira-kira bersedia tidak kita lakukan vaksin. Kalau saya sudah sedia banget. Kita kan nunggu memang dari sudut kan untuk vaksin ya. Biar ada vaksinnya, dari ekonomi kita lancar, tulip lagi, Jadi, kita kan nunggu begitu, kayaknya harus ada konspirasi basketball. Jadi, bersedia yang tukis utik. Bersedia. Dari Bandar Lampung, Lui Desa Putra melaporkan. Dari Bandar Lampung, Lui Desa Putra,